7. Cita-cita yang bermanfaat dalam Islam Ustadz atau Ustadzah yang bermanfaat Ustadz adalah profesi yang berperan sangat penting dalam upaya pendidikan agama Islam dan berbagai kegiatan keagamaan Peran Ustadz atau Ustadzah adalah mengayomi, mengajarkan, mendidik, segaligus, membina, dan menimbing dalam menanamkan nilai-nilai ahlak kepada sentrinya agar menjadi generasi yang soleh Guru Ngaji Guna untuk menciptakan generasi yang islami Bisa membaca kitab suci Al-Quran, memahami isi kandungannya, serta membiasakan untuk menjalankannya Tugas Guru Ngaji tidak hanya mengajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar Melainkan juga diingatkan dan didorong serta diberi pemahaman yang baik dari ayat-ayat Al-Quran Dokter Dokter adalah seseorang yang memiliki keilmuan di bidang kesehatan untuk berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit Agar seseorang bisa berprofesi sebagai dokter Biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk mempunyai gelar dalam bidang kedokteran Dokter merupakan profesi yang mulia Sebab mereka mampu mempertaruhkan nyawa pasiennya Penegak Hukum Cita-cita sebagai penegak hukum yang dimaksud adalah sebagai polisi dan lembaga kehakiman Profesi penegak hukum sudah memiliki versinya masing-masing dalam membela kebenaran Dan menghukum orang-orang yang berbuat salah maupun kejahatan Guru Guru adalah profesi tenaga pendidikan yang hingga kini masih sering disebut dengan istilah pahlawan tanpa jasa Guru berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pengajaran-pengajaran sewaktu orang-orang duduk di bangku sekolah Tentara Pria Bercita-cita sebagai tentara merupakan salah satu bentuk realisasi kewajiban sebagai warga negara yang baik Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara dan mempertahankan wilayah negara dari musuh Di masa Nabi Muhammad SAW juga sering terjadi peperangan dengan pesukan musuh Pengusaha Pengusaha merupakan salah satu cita-cita yang bagus Karena dapat membuka lepan pekerjaan untuk orang lain Selain itu pengusaha juga memiliki keuntungan yang cukup besar Tergantung dari ukuran perusahaan kamu Semakin besar usaha yang kamu buat Tentunya akan semakin besar pula keuntungan yang bisa kamu dapatkan Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton